Saya ketik, disini ada yang menguntit kita Jadi kamu gak berani ngomong sama saudara atau temen kamu Cuma ngetik di hape, wajah Wah disana langsung gak tuh Oh iya antena semuanya Yuyuyuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Rifan Adhan Hakim Untuk mendengarkan kisah-kisah mister yang ada di dunia Hal-hal yang dunia tak buta layak diperbincangkan Sekarang saya akan memperbincangkannya Kisah-kisah tersebut akankah kuaksa lengkap-lengkapnya Guna menjadi pengetahuan bagi kita semua Dan inilah di channel Rifan Adhan Hakim Hey bro, pada kali ini saya kedatangan tamu Dia tuh sebenernya udah pergi jauh Udah pergi jauh sih sebenernya Dia tuh udah menyeberangi beberapa kota ya Tapi alhamdulillah dia mau datang lagi ke sini Dan kita juga sempat-sempat nge-vlog bareng sama dia Dia adalah Maki Oke, apa kabar Kang? Alhamdulillah Oke, sip Maki ini sekarang lagi apa aktivitasnya? Sekarang lagi pesantren sih Oh, lagi pesantren? Oke Nah, baik Kita akan Mencetak tentang pengalaman-pengalaman yang pastinya bernuansa mistis Tapi sebelum dia menceritakan tentang kisah-kisah mistisnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe Silahkan kalian subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Berkembang dari orang yang pertama yang menonton video saya Selanjutnya, dan kalian yang mau di like Di share ke teman-teman kamu Biar teman-teman kamu di batu Oke? Baik, Kang Maki Memang sih, emang pada hakikatnya kita ini hidup Memang berdampingan ya Dengan dunia lain Karena kalau saya pribadi sih Selama kita tidak mengganggu dunia mereka Selama kita tidak mengganggu mereka Insya Allah sih mereka juga tidak akan mengganggu kita Iya, benar Oke Kalau menurut kamu nih Kamu sendiri Pernah mengalami hal-hal misi seperti apa nih? Saya? Iya Sebenarnya mas, sebenarnya mas Banyak sih Banyak, oke Tapi yang Yang paling mengerikan ada Yang paling mengerikan maksudnya Apa tuh? Dialami gitu? Dialami gitu Oke, sama kamu itu Waktu kamu di mana? Di Tempat-tempat Ya Tempatnya lah Seperti di gunung Oh, jadi itu Jadi ketika kamu lagi mau nge-camp gitu? Oh, iya Iya Oke, jadi kamu Namun proses lagi penagia Tiba-tiba kamu Apa tuh? Mengalami suatu hal yang di luar Ngalan manusia Iya, benar Oke, itu ketika kamu berusia berapa tahun? Atau sedang duduk di bangku kelas Berapa? 18 tahun Kalau tidak salah Itu 2017 Oke, berarti kalau Kalau tidak salah Berarti kamu duduk di bangku kelas 12 SMA? 12 Eh Iya, 12 SMA 12 SMA Oke, itu ke gunung mana Kalau boleh tahu Waktu itu ke gunung Menglayang Menglayang ke Patin Bandung Oke, kamu berangkat Sama siapa saja? Sama saudara Sama teman Jadi berapa orang jumlah? Tiga orang Tiga orang Tiga orang Oke Pada saat itu Itu kamu berangkat Emang berapa? Eh, jam berapa maksudnya? Berangkat dari rumah Jam 4 sore Sampai Hari Sabtu? Bukan Bukan, bukan Hari Selasa Hari Selasa Selasa Oke Bisa diceritakan Kronologisnya gimana? Waktu pada saat itu Saya berangkat dari rumah Jam 4 sore Sama teman Sama saudara Sampai-sampai Di tempat Basecamp itu Maghrib Kalau gak salah Maghrib Pada saat itu Kita Berhenti dulu Sejenak Kopi Bareng-bareng Ke sana Setengah Tujuh Kami mulai berangkat Ke atas Ke Ke puncak Perangkat dulu Ya, mau ke puncak Perangkat Di pos berapa? Kalau gak salah Pos Tua Perasaan Udah gak enak Di perjalanan Udah Udah gak enak Bisa diceritakan Gak maksud gak enak Perasaan kamu Itu kayak gimana? Ya Seperti Gimana ya Kayak ada yang Menguntit Dari bawah Pas Saya mau Naik Udah Dari saya juga Udah gak enak Perasaan Jadi merasa Ada yang mengikuti Kamu gitu Kalau Saudara kamu Dan temen kamu Itu gimana? Apakah baik-baik saja? Keliatannya baik-baik saja Jadi hanya kamu saja Yang merasakan Saya saja Pada saat itu Soalnya saya gak bilang Sama saudara Sama temen Itu pas nanya Cuma Yang tahu Saya saja Jadi yang Kamu Yang Yang Dirasakan Kesama kamu itu Kamu tidak Diceritakan lagi Kepada saudara Dan temen kamu Oke Terus Perjalanan Perjalanan Di saat perjalanan Sempat berhenti dulu Sejenak Dalam perjalanan Itu Jam Pukul jam Delapan Kalau gak salah Delapan Lebih berapa Gitu Saya bertiga Diam Disana Pada saat itu Gak ada siapa-siapa Di perjalanan Di tengah perjalanan Udah gak ada siapa-siapa Pokoknya Pokoknya Mahening Dalam Tempat itu Saya lihat Sejenak Ke Arah samping Kiri Kanan Emang gak ada apa-apa Gitu Pas Di saat sana Ngobrol Biasa Dengerin musik Saat itu Gak lama sih Lima menit Kalau gak salah Waktu break Waktu itu Dan kita terus Beranyak Pergi lagi Pada saat Saya mau Pasang tenda Di pos 3 Kalau gak salah Berarti belum Nyampe puncak Belum Udah Lelah Kita bertiga Kita memaksakan diri Untuk memasang tenda Disana Pasang tenda Bertiga Kata temen Sama saudara Kita Kem aja Disinilah Oke Saya mau Hayu-hayu aja Kem Disana Pasang tenda Beres Nah Pada saat itu Ngobrol Biasa-biasa lagi Ngopi Pas mau tidur Dalam Misalnya Yang Masang tenda Cuma Saya doang Sama saudara Sama temen-temen Sendiri Jadi Yang Pada saat itu Yang Salah sama Itu Hanya Kamu saja Bertiga Di sana Udah gak enak Perasaan saya Gatau Saudara sama Temen saya Soalnya Saya ngerasain Perasaan mereka Pada saat itu Saya Di dalam tena Pas mau tidur Saya coba Apa Ditidurkan Pengen tidur Susah tidur Lah Pada saat itu Saudara saya Ngebangunin Sebenarnya Saya Baturan Orang 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 Ssxhre Ngebangunin Tengtih Oke Pas 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 saya Ngebangunin Sambil main TTS Di HP Pas Gitu Di sana Di tempat Gak ada siapa-sapanya itu jam berapa waktu itu? jam 9 malaman jam 9 malaman nah saat itu di sekitar antena ada awalnya sih gak ngira itu shock shock apa paling angin lah pas dilihat di sela-sela antena kan ada di sela-sela antena ada seperti sirkulasi udara ventilasi pas dilihat ada mata merah pas dilihat pas dilihat pas dilihat pas dilihat saya coba untuk tenang rumpa dingin cukup kurang lah lah nah di dalam hati teh ada orang melapa asyik orang bobo yuk jauh orang terbiasa sari ayuh bobo cinta besok cinta jauh ke puncak orang terbiasa sari Pas gitu saya mau tidur Pas gitu mau saya tidur Sama saudara saya pak Dibangunin dibalototin mata gitu-gitu sama center Biar saya gak tidur Gitu nya ada siun Iyan cinta pinjam hp lah Mau ngetik sesuatu Saya ketik Disini ada Ada yang menguntit kita Dikasih hp nya Jadi kamu gak berani ngomong sama saudara Cuma ngetik di hp Wah disana langsung Oh iya Temen saya yang lagi tidur bangun Sama pak Sari-sari cinta siun Disana semakin suasana Ah parah Pokoknya kamu tadi yang lihat Mata merahnya Tiba-tiba pak Tiba-tiba kamu ternyata Jadi si teman Tiba-tiba Apanya Seperti under kemahnya Ada yang nempel ke tenda Nampel ke tenda Naplok Disana takutnya mah Oke Oke bro Jadi agak-agak Serem juga sih Oke jadi Ketika suasana di tenda itu Seperti tendanya itu kan ada yang Ada yang nempel Kayak Ciccak gitu ya Ciccak gitu ya Ciccak Di Selayar tenda gitu ya Terus yang kalian Bukan yang kalian sih Yang kamu rasakan apa? Ya lumayan pak Serem Yang saya rasakan Serem Terus Udah pak Oke siap Terus gimana lagi coba? Pada saat itu Pada saat itu Pas Ada kejadian Yang naplok Yang disana Saya sama saudara sama teman-teman Berdoa Supaya Ya Supaya agak meredakan Keseraman itulah Yang bener Jadi kamu hanya berdoa aja Kamu gak Gak berani keluar gitu Untuk Untuk Meyakinkan ini Ada apa Yang Sebenarnya mas Saya sama penakut pak Penakut Jadi gak berani keluar itu Kalau kamu penakut gak berani keluar Lantas kenapa kamu Pergi camping bertiga Terus Hari selasa gitu Kenapa? Ya kan tadanya Pengen Cari udara segar Happy fun lah Happy fun Happy fun Tapi kenapa harus Selasa Ya kan waktunya Pas lagi kebenaran Lagi nyantai Gak sibuk Pada saat itu Oke Terus Pada libur Waktu itu Bahkan sekolah Tanggal merah Kalo gak salah Oke Terus setelah itu Kamu hanya berdoa Apakah sudah berdoa Apalagi Coba Pada saat itu Udah berdoa Ya kami berusaha tidur Supaya Supaya gak terlalu Gimana nya Supaya gimana Supaya gak terlalu Supaya gak terlalu Inilah Saya tahu kan Itu juga Di sana Emang tempatnya Emang tempat Tempatnya lah Cuma Makhluk Juga kan Itu juga Ciptaan Tuhan juga Jadi Biar gak keganggu lah Intinya Jadi Alhasil Setelah berdoa Kamu Dan Saudara kamu Dan Temen kamu Berhasil tidur Tapi setelah tidur Setelah tidur Kamu bangun Bangun Pagi Pagi Oke dan akhirnya selamat Selamat Alhamdulillah Lama banget ya Mau ngomong Gimana ini endingnya Jadi kamu hanya Melihat Sosok yang Matanya merah saja Menurun Sidur pendang kamu Kira-kira Maksud itu apa Perempuan Perempuan Rumahnya perempuan Matanya merah Tapi matanya Merah Perempuan Kayak perempuan Soalnya Kayak pake gaun putih Gitu Pak Keliatannya Kan ada bayangan Kan pake lampu Di Di dalam tengah Hmm Jadi keliatan bayangannya Kayak pake Gaun Gitu Terus Kamu Dan Kamu sendiri Sampai sehat ini Tetap tidak Menyedikan Kejadian itu Jadi Camping terakhir Enggak Jadi kamu tetap Seneng camping juga Oke Pada saat itu Pesan-pesannya nih Pesan-pesan buat Teman-teman subscriber saya Apa nih Hikmah yang bisa Diambil dari kisah kamu Menurut sudut pandang kamu Apa Menurut sudut pandang saya Ya Sebelum Intinya mah Kalau mau pergi kemana-mana Yang terpenting adalah Ijin dulu ke orang tua Oke Terus Ya jangan Sembarang lah Di tempat Tempat seperti Gunung gitu Kan itu mah Sejangan sembarang gimana maksudnya Eh Dalam perilaku Bahasa Harus menjagalah Karena Sama itu juga Gak mau diganggu gitu Oke Kalau menurut sudut pandang saya Apapun yang kita Hadapi Apapun yang terjadi pada diri kita Ya mungkin Kita jangan lupa untuk berdoa Iya Oke Karena dari cerita kamu Akhirnya kamu berdoa Dan ternyata kamu bisa tidur Jadi jangan lupa Berdoa Oke Oke Hatun Johan Apa Instagramnya Instagramnya gak punya sih siapa Wah 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 Sekarang gak awal jadi Hapus Eh Udah Gak punya Oke Ya udah deh Bagi teman-teman yang memiliki Sebuah kisah mistis Kayak Kan Maki ini Atau memiliki pengalaman-pengalaman Yang mungkin bisa jadi inspirasi Inovasi Atau Motivasi buat orang-orang Yang ada di Indonesia ini Atau bahkan seluruh dunia Kalian jangan suka-suka hubungi Ke Instagram saya di bawah ini Oke So thank you so much Dan lagi-lagi Aku nunggu ya Thank you so much Wabira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So thank you so much